Ya, Mas Jamil, kalau dilihat dari tadi yang Mas Jamil jelaskan, ada polanya menghindari aparat, berteman dengan aparat, ini justru di mix. Kemudian dengan jarak yang sangat lama, kasusnya baru kemudian dikuliti, bagaimana kinerja jagung? Apakah memungkinkan bakal ada tersangka baru lagi dalam kasus ini? Apakah Jatang sudah mencium kemungkinan-kemungkinan ke depannya untuk kasus ini? Gimana Mas Jamil? Ya, kita harus optimis ya, dan ini kinerja jagung harus bekerja lebih keras lagi. Kenapa? Karena kalau kita dudukkan di atas meja dan membuka pola tadi, lalu kita melihat daftar tersangka ini, sepertinya ya, level-level para tersangka ini, meskipun ada di direktur, tapi masihlah operator. beneficial owner-nya, orang penerima manfaat utama, menurut kami itu belum terungkap. Kenapa? Karena ini sudah sangat lama, nggak mungkin lah. Hanya mereka yang belasan ini yang terlibat. Pasti ada yang jauh lebih besar dan luar biasa. Dan kalau kita mau fair ya, kita mau jujur sebetulnya, penyebab utama dari masalah ini kan negara. Kenapa negara? Karena pertama ini konsesi BUMN, milik negara PT Timah. Lalu kemudian, terbit izin-izin perusahaan cangkang untuk menambang di konsesi PT Timah juga. Lah kok diberikan? Yang nerbitkan izin itu siapa? Kan negara juga yang nerbitkan izin-izin perusahaan cangkang itu, yang beroperasi di situ. Artinya memang masalahnya ada di negara dalam proses penerbitkan izin dan pengurusan perizinan. Sehingga kalau mau fair, mestinya semua orang yang bertanda tangan dalam proses perizinan perusahaan cangkang, lalu yang menyetujui proses penjualan, pembangunan smelter, dan menekan dokumen ekspor-impornya itu semua harus ditangkap. Karena mereka jelas terlibat langsung dalam proses itu. Seharusnya lebih banyak lagi tersangka yang bisa diseret dalam kasus ini. Bukan hanya 16 orang yang saat ini levelnya masih level operator saja. Oke, terima kasih Mas Jamil sudah meluangkan waktu untuk NETCOM hari ini.